Pemirsa pasca lebaran penyeluruhan gas LPG 3 kg di setiap pangkalan gas yang ada di kota Kuala Tunggal kembali normal dan telah mulai didistribusikan di tingkat pangkalan gas. Negara bikin diskop rindak pastikan tidak terjadi kelangkaan gas LPG 3 kg. Gas LPG 3 kg merupakan kebutuhan masyarakat, terkhusus bagi masyarakat kelas bawah. Selain harganya terjangkau, juga menjadi andalan masyarakat di kota Kuala Tunggal. Meski demikian, diskop rindak Tanja Parat pastikan gas LPG 3 kg aman dan tersedia, terkhusus di setiap pangkalan yang ada di kota Kuala Tunggal. Karena di kota Kuala Tunggal, kebutuhan masyarakat cukup tinggi dibandingkan gas non-subsidi 12 kg maupun 5,5 kg. Dalam kesempatan ini, Kepala Diskop rindak Tanja Parat Sawaludin Tanjung membenarkan bahwa pasca lebaran belum terjadi keluhan dari masyarakat terkait gas LPG 3 kg. Untuk diketahui, saat ini Tanja Parat memiliki 4 agen gas dan sekitar 207 pangkalan gas yang tersebar di 13 kejamatan. Untuk pasokan gas itu setelah lebaran ini berjalan dengan lancar, dan tadi pagi juga laporan dari setelah kita, yang kebal dari penyaluran gas tidak ada hambatan, tidak ada masalah untuk di semua kejamatan. Hanya saja kami walaupun dalam kondisi seperti ini, kami tetap turun untuk memantau dan mengawasi daripada penyaluran gas itu agar betul-betul tersalurkan kepada yang berhak menerimanya, yaitu adalah masyarakat yang dulunya menggunakan minyak tanah, dia dialihkan datanya untuk menerima gas, kemudian para UMKM yang dahulunya menggunakan minyak tanah juga, data itu berhak menerima gas, begitu juga para petani yang lahannya cukup sekali kecil, dulunya menggunakan minyak tanah, itu kami pernah menerima gas UPJ dan juga para nelayan yang dahulunya menggunakan minyak tanah, itu datanya dimasukkan untuk menerima gas UPJ 30. Yang 4 kriteria ini tetap kami pantau, nanti ada tim kami yang turun ke lapangan, memantau pada setiap pangkalan dalam menyalurkan. Terima kasih telah menonton!